Intro catur, ludo, dan masih banyak lagi permainan dengan papan sebagai komponen utamanya ini terasa menjadi lebih seru karena bisa dilakukan beramai-ramai bersama anggota keluarga siapa yang dirumahnya masih menggunakan permainan yang bukan digital game? main apa? artu monopoli? masti? monopoli masti dan lain sebagainya ya banyak banget nah ini olahraga yang tadi saya bilang streaming olahraganya ya kan? ada yang ikutan? cewek-cewek sih biasanya yoga gitu ya sehingga para instruktur yoga, fitness, senap dapat membimbing audiensnya di rumah masing-masing dengan matim atau mengoperasikan bisnis dan pekerjaan secara remote layanan video conference seperti Zoom, Skype, Google Meeting, dan lain-lain berikutnya layanan video conference secara signifikan selama 2 bulan terakhir selain video conference, dokumen handmade juga memberi kebutuhan untuk pekerja dari rumah karena seringkali dokumen-dokumen yang telah disetujui bersama perlu untuk ditandatangani hal ini akan meningkatkan pemakaian aplikasi atau software memindaian penandatangan dokumen yang ke delapan wasa memportable dan sabun cuci tangan nah mencuci tangan sesuai arahan medis terbukti dapat mengegah dan membunuh virus sehingga kebiasaan ini akan lebih sering dilakukan ke depannya selamat sebenarnya lebih enak pakai disinfektan atau pakai sabun cuci tangan? disinfektan? kenapa? lebih simple tapi katanya ada yang bilang kalo sabun cuci tangan itu lebih efektif dari sisi ngilangin kumannya, bener gak? katanya apa? kalo misal cuci tangan itu buat ngilanginnya oke oh justru malah hand sanitizer tapi mati? mati kalo 70% lumayan panas sih sebenernya oh gitu oke beda sama yang saya tau denger-dengar dari berita ya kalo dari berita itu katanya kalo pakai sabun cuci tangan malah hilang gitu virus-virusnya bener apa enggak? yang mana yang bener jadinya? gak tau ya sama ini ketersediaan wasapu untuk cuci tangan sering kita jumpai di restoran mungkin aja suatu saat nanti tiba-tiba ada yang menjual sabun cuci tangan dan wastafel yang portable kalo ini kan harus ditaro ya mungkin aja suatu saat gimana ceritanya tiba-tiba ada teknologi itu gitu ide seperti itu ya next ini masih ngomongin wastafel supaya cepet aja nah ini konsultasi sama dokter via online konsultasi sama dokter via online ada yang udah pernah enggak? pakai halodok chatting sama dokter bayarnya berapa? ada yang tau? gak tau? gak tau nah sebenernya seperti ini gini menurut saya sih kalo dari sisi kesehatan kalo kita mau sembuh itu kalo kita sakit terus kita mau sembuh itu masalah sugesti gak sih? masalah kita percaya apa enggak? kalo kita dateng aja kita gak percaya sama dokternya belum tentu kita sembuh padahal udah ketemu langsung ada interaksi fisik gitu diperiksa gitu kan ya di sudut tiduran diperiksa tapi kalo ini bener-bener cuman ngobrol kira-kira sembuh gak ya? gitu kan ya kalo gak obatnya patent banget tuh gak tau deh sembuh apa enggak gitu gimana kita bisa mau membiasakan kepercayaan sama dokter dengan cuman video conference atau video call doang gitu sama dokter gitu ini tapi sudah 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 menjadi tren yang akhirnya nanti mungkin bakal seperti ini semua hampir setahun yang lalu namun sejak pandemi ini terjadi layanan konsultasi dokter secara online menjadi semakin bumi jika dulu untuk bisa berkonsultasi dengan dokter harus membuat janji lebih dahulu dan menemuinya sempat praktek ini berkat kecayaan teknologi hal itu bisa dilakukan dengan mudah via aplikasi di smartphone salah satunya yang paling populer adalah halo dok pengguna atau pasien bisa berkomunikasi dan konsultasi langsung dengan dokter pilihan melalui aplikasi ini beragam fitur pun disediakan seperti voice call, video call, atau chat selain itu jika kita membutuhkan obat-obatan bisa langsung dibesat secara online yang terintegrasi dengan apotek-apotek terdekat di lepas sekitar pengantarannya pun sudah terintegrasi dengan layanan kurir cepat seperti ojek online bahkan api terakhir yang kami dapatkan di halodoki kita bisa melakukan request rapid test covid-19 dengan metode drive-thru pernah gak? udah pernah rapid test? kalian? belum? swab test? belum? Lampung naik gak sih ininya? positif coronanya? hah? tau gak? gak ngikutin lagi ya? gak sama kayaknya apa ya? di Lampung ini tidak begitu terasa gitu seperti itu tapi ya kalau tadi siapa namamu? Josh kalau Josh bilang sampai ada yang meninggal keluarganya karena itu ya berarti memang beneran tapi kalau di Lampung gak 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 terasa ya gitu yang ke sepuluh video dan live streaming bioskop-bioskop telah aktif entah sampai kapan sekarang bioskop udah aktif? belum? kemarin bukan yang bakal diaktifin 2 minggu lagi itu ya? bulan Juli kemarin gak jadi ya? gak ya? gak tau kayaknya diaktifin juga gak ada yang mau dateng deh kayaknya masih masih ngeri ya video streaming sekarang on banget nah ini ada kaitannya ini sama entrepreneur apa? lifestyle pre-ner alias youtube youtuber youtuber, selebgram, dan lain sebagainya nanti kita akan nonton juga video mengenai berapa sih sebenernya penghasilan youtuber itu? ada yang tau gak? lebih banyak mana sih gaji direktur perusahaan sama gaji youtuber? nanti kita lihat faktanya lebih banyak mana sih gajinya selebgram sama gajinya manager-manager di perusahaan? ya oke sebelum ke sana saya masuk ke materi yang berikutnya yaitu mengenai ide dan peluang bisnis ya teman-teman ini ada kaitannya sama tugas yang hari ini saya share di UBL Apps mengenai apa ide kalian saya sebutin aja tugasnya mungkin ada yang udah baca apa ide kalian apa ide bisnis kalian jelaskan ide bisnis kalian yang ada kaitannya dengan trend saat ini gitu coba nanti di eksplor kira-kira apa siapa tau ada yang punya ide cemerlang kita bisa bangun bareng-bareng gitu ya ini adalah ide peluang bisnis 8 cara menemukan peluang bisnis oke yang pertama lakukan riset produk dan bisnis maksudnya apa? yang pertama ini memastikan produk atau bisnis yang akan kita luncurkan itu akan mendapatkan tempat di pasar jangan sampai oh saya ahlinya ini bu saya ahlinya ini mes saya senangnya melakukan ini saya senangnya buat buat apa produk apa tapi ternyata orang gak minat gitu jadi tetep harus dilakukan riset terlebih dahulu yang pertama caranya menemukan ide produk dari bisnis yang inovatif bisa lewat internet kita lihat kemudian kita modifikasi gitu kemudian memadukan beberapa produk atau bisnis yang sudah ada dan peramunya kembali dan yang terakhir melalui internet bisa memastikan apakah sebuah ide bisnis itu betul-betul orisinil atau tidak jangan sampai sebenarnya sudah ada terus kita merasa itu belum ada terus kita dengan pedenya mengumumkan kalau kita punya usaha apa gitu akhirnya tidak ada yang minat untuk membeli itu misalnya seperti itu ya jadi tetep harus lakukan riset produk dan bisnis supaya tahu pasarnya ada apa enggak siapa sih pasarnya segmennya gitu ya kemudian yang kedua pilih bidang yang sesuai semua orang kan pasti punya bidangnya masing-masing keahliannya masing-masing apakah dia di bidang kuliner apakah dia di fashion pendidikan, otomotif, agribisnis, tour and travel atau produk kreatif lainnya dari situ kalau sesuai dengan bidang kita pasti kita akan memulainya lebih gampang gitu oke kemudian belajar dari sukses bisnis orang lain kita sudah tahu oh orang ini bisa bisnis seperti ini dan sukses nih sekarang gitu ya kita amati, kita tiru, kita modifikasi contohnya ini ini adalah pengusaha muda yang masuk Forbes 30 Asia ada tiga orang yang pertama Archie Klarsen kalian mungkin tahu ya yang di stiker-stikerin di belakang mobil untuk promosi bahkan kalau sekarang semua jasa transportasi online semuanya pakai ini ya nah mungkin itu mereka yang berinisiatif sendiri tapi sebenarnya pada saat itu ada startupnya loh startupnya ini Stick Earn jadi ditempelin terus dia menghasilkan profit jadi dia menjebatani dia menjadi media antara orang yang mengiklan sama orang yang punya mobil dia yang nyetakin dia yang bikinin konsep terus abis itu dia koordinasiin sama yang punya mobil terus abis itu dia ambil profit dari jasanya itu nah kenapa ini menjadi bagus karena gini kita mengiklan di media lainnya apakah itu media elektronik atau media cetak gampangnya gini kalau secara fisik kita bandingkannya sama billboard yang ada di jalan kalian tahu billboard yang ada di jalan itu sekali pasang berapa ada yang ratusan ada yang sampai miliaran per tahunnya bahkan per bulan mungkin nah ini kan gak sebesar itu bahkan mobilnya jalan kemana-mana jadi lebih efektif dibandingkan dengan yang diem aja billboard tadi makanya ini dia tahu peluang ini dia ambil menjadi sebuah usaha jasa gitu ya terus dia jadikan namanya stick and earn gitu kemudian yang kedua kalau ada yang pernah nyobain namanya Kopi Kenangan ya namanya James Prananto dan yang terakhir ini ada Amanda Cole founder dari Sayur Box sekarang followersnya banyak banget ya sayur BDL dan lain sebagainya kalau yang di bandar Lampung jadi memang kalau apalagi ibu-ibu muda yang sibuk bekerja juga mereka gak sempat ke pasar ya tinggal pesan aja via aplikasi atau via sosial media terus barangnya langsung diantar ke rumah dan segar gitu aman ini contohnya ini gitu ya ini karena ada masalah yang ada di pasaran gitu tadi kan kita ngomongin ini belajar dari sukses bisnis orang lain ya kalau mereka bisa sebelum 30 tahun punya seperti ini kalian juga bisa tuh oke kemudian ambil manfaat dari masalah personal kalian tahu Nadima Karim ini awal mulanya membuat Gojek kenapa? ya dia punya ya dia punya kemampuan digital aja bu terus ya udah dia buat aja sesuai dengan ininya dia ada yang tahu gak kisahnya sebenernya kenapa? dia tinggal di Jakarta pada saat itu dia bekerja tapi dia gak pernah bawa mobil karena macetnya Jakarta kemudian dia selalu naik yang namanya ojek tapi ojek pangkalan di rumah dia asal dia dateng gak pernah ada nah itu kan masalah buat dia dia jadi terlambat dan lain sebagainya akhirnya dia membuat membuat aplikasi dan akhirnya itu bermanfaat untuk orang banyak jadi kita juga bisa membuat ide bisnis itu dari penyelesaian masalah untuk diri sendiri dan juga untuk orang banyak kayak gitu oke belajar dari masalah orang lain ya sama nah ini dulu atau sekarang deh sekarang kira-kira produk apa ya yang sebenernya orang ini gak perlu beli karena dia makanya jarang-jarang jadi cukup disewakan aja misalnya suka naik gunung ya kan barang-barangnya kan lumayan mahal tenda segala macem tapi sekarang sudah ada penyewaan alat gunung gitu kemudian tempat pelatihan atau kursus ini kaitannya sama traveling ya jadi kayak misalnya kenapa di korea ada ada turism tapi gak cuman kuliner gak cuman ngeliat pemandangan tapi kita juga bisa merasakan yang namanya gimana sih caranya buat kimchi ya gimana sih caranya memainkan alat musik tradisional dan lain sebagainya kalau di Indonesia itu udah terjadi tapi mungkin kayak di Lombok gitu ya buat tenun dan lain sebagainya tapi kalau kayak di Lampung ada gak sih turism yang kaitannya sama itu belum ada kan misalnya kenapa sih gak dibikin aja pariwisata yang orang datang diajarin gimana caranya buat rendang buat dodol misalnya kayak gitu ya kan atau di Lampung diajarin gimana caranya nyeruit gitu misalnya itu akan lebih eksperimen yang akan lebih dicari sama bule-bule itu kan bule yang duitnya banyak nih dibandingin dengan apa turis domestik gitu misalnya oke kemudian yang ternyata adalah jasa pengiriman barang ya dulu memang baru pos kemudian ada TIKI JNE sekarang udah banyak banget ya ya tau lah semuanya kalian apa aja gitu ya itu semakin banyak karena memang adanya permintaan kebutuhan ya terus kemudian selanjutnya adalah amati tren yang ada ya memperhatikan tren yang sedang berkembang ya tadi karena sekarang sedang pandemi Corona berarti kita harus punya ide yang kaitannya dengan itu atau tren yang lain deh apa sih selain Corona kayaknya masih itu ya trennya apa lagi coba kalau pada saat sebelum Corona trennya itu kalau dari sisi bisnis kuliner ada bubble misalnya kopi ya kan kalau sekarang apa semua orang sibuk mikirin karena memang lagi pandemi semua terbatas kan gitu jadi akhirnya semua orang fokus untuk kebutuhan sehari-hari dan khususnya kalau bisnis ya yang berkaitan dengan pandemi gitu gimana caranya menjaga diri kita masing-masing nah sekarang juga tren itu kaitannya dengan bisnis online semua hal jadi di online-in ya tetap karena pandemi tadi jadi online bisnis ini memang akan seterusnya dan akan semakin berkembang gitu mungkin memang tidak semuanya bisa diakses secara online nah kira-kira apa ya peluang bisnis yang belum bisa diakses secara online yang akhirnya kita yang menjadi apa istilahnya ya kelopornya orang yang pertama membuat bisnis itu ya kemudian di sini ada jasa desain grafis bisnis online learning ya ruang guru dan lain sebagainya jasa penulisan artikel dan copyright copywriter bisnis fashion online nah ini youtuber bisnis digital marketing gitu ya jasa pengatur sosial media sekarang itu kalau kita menjadi pengusaha online kita gak semuanya bisa ngatur feed instagram kita gak bisa semuanya mengoptimalisasikan marketing kita di facebook misalnya dan itu ada orang yang menyediakan jasa itu oke tarifnya segini dalam waktu sekian lama kamu mendapat followersnya nambah sekian feed instagramnya kita yang ngatur supaya terlihatnya cantik supaya terlihatnya bagus jadi followersnya tambah banyak itu ada dan ada jasanya ada rupiahnya ada nilainya gitu sekarang ini ya terus ada namanya influ influencer terus selain itu kita juga bisa mendapatkan ide bisnis dari membaca ada yang suka baca di sini? mungkin banyak orang yang sukses yang bukan karena kuliah tinggi tapi karena dia rajin membaca ya jadi membaca adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ide wawasan yang luas dan yang terakhir bisa juga karena mulai dari hobi atau keahlian kita sendiri ini berbagai macam contoh hobi yang bisa dijadikan bisnis ya ada blogging memasak menulis olahraga fotografi game melukis sinematografi komputer otomotif desain programming traveling musik kraft kolektor bercocok tanam pucantikan elektronik menjahit kopi berenang belanja dan lain sebagainya ya ini bisa dimulai dari sini baru kita dapat ide bisa aja dari situ oke oh sorry ini ada yang terakhir lagi traveling keluar daerah bahkan keluar negeri bisa menjadi salah satu sumber ide bisnis kenapa seperti itu? karena apa yang sudah terjadi di bagian bumi yang lain belum tentu sudah terjadi di bagian bumi yang di sini gitu ya kan kayak kita aja pasti kita melihat apa sih yang sudah trend di Jogja di Bandung di Jakarta di Bali di Surabaya apa yang belum di Lampung gitu apalagi kalau keluar negeri ya contohnya nih ini bisnis yang gak kepikiran sih sama kita sewa hewan peliharaan buat apa bu? ya ada ayam tiap hari kita ambil telurnya secara fresh daripada kita beli telur di pasaran yang belum tahu itu sebenarnya kapan netes eh bukan kapan netesnya kapan dia mulai diproduksi dari ayam itu gitu kan ya tapi ini tiap hari kita cuma misalnya 2 bulan gitu ya tiap hari kita ngambil telurnya itu tapi dia sistemnya nyewa nyewa ayamnya bukan kita beli telurnya terus habis itu bisnis pom bensin berjalan kalau di Indonesia belum ada dengan mobil dengan tangki yang kecil dia bisa nganterin ke rumah jadi kalau misalnya kehabisan bensin kita gak perlu buru-buru ngantri ke pom bensin terus yang terakhir adalah supir pengganti kalau di luar negeri ini udah banyak ya tapi kalau di Indonesia mungkin akan terjadi apa ya apa ya bilangnya ya begal kali ya gak tahu lah ya mobilnya itu bakal balik apa enggak takutnya malah gak balik karena ya masih seperti itu gitu ya teman-teman nah kira-kira kalian punya ide bisnis apa nah itu yang kalian pikirkan nanti untuk dikerjakan di dalam tugas nah sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ini adalah mengenai jenis-jenis entrepreneur ada yang kenal mereka ini siapa? ayo angkat tangan siapa sih? ayo angkat tangan ini udah jelas loh pake bajunya apa siapa? Nadiem Makarim Gojek terus? Bukalapak gak tahu? yang punya Bukalapak siapa namanya? Ahmad Zaki yang ini yang punya Tokopedia William Tanuwijaya yang ini yang punya Traveloka namanya nanti kita lihat di belakang saya lupa namanya kalau yang ini ini adalah istilahnya unicorn-unicorn Indonesia pada saat baru mulai munculnya startup nah sekarang kita bahas berbagai macam jenis entrepreneur yang pertama adalah sociopreneur jadi kalau sociopreneur ini dia bisnis tapi dia gak hanya mencari profit tapi dia juga ingin mendapatkan keberkahan dari sisi menolong orang lain, menolong masyarakat tidak hanya fokus terhadap profit yang dihasilkan tapi juga fokus pada aspek sosial contohnya siapa? ada yang tahu? sociopreneur? di sekitar kita mungkin? siapa? tau gak? ada yang pernah tahu kitabisa.com? ya? tau ya? siapa yang punya namanya? gak tahu yang lain? siapa yang punya namanya? oke itu salah satu contoh sociopreneur ini kitabisa.com itu yang punya CEO yang pertama namanya Alfati Timur ya kan memang dia memang untuk membantu orang juga gitu gak cuman mencari profit dari sana kemudian ini Gamal Al Bin Said klinik asuransi sampah jadi orang bisa berobat dengan cara mengumpulkan sampah kayak bank sampah bank sampah itu juga termasuk sorry, bank sampah itu ekopreneur bisa tapi kalau ini kaitannya dengan sociopreneur terus yang terakhir ini Dewa Valencia ini dia jualan batik sebenarnya tapi batiknya ini diproduksi sama orang-orang yang difabel diajarin caranya gimana sampai dia bisa dan akhirnya menghasilkan produk batik dan dia bisa jual dan ada profitnya gitu ini contoh-contoh sociopreneur jadi gak cuman kita buka usaha mikirin profit aja tapi gimana caranya bisa juga menolong orang lain gitu selain sociopreneur ada namanya ekopreneur ini kaitannya dengan lingkungan, ramah lingkungan memiliki kesamaan dengan sociopreneur ini tidak hanya berfokus pada profit fokus yang lain adalah aspek lingkungan sangat mempentingkan lingkungan baik dari produk maupun jasa yang dijual jadi semua prosesnya itu yang penting ramah lingkungan contohnya ini ada dua contohnya yang pertama yaitu Arsia Juliandi kalau kalian searching di internet namanya bumi.official dia ini memproduksi fashion dan kuliner tapi semuanya ramah lingkungan kemudian ada dia Vania Santoso ini dia punya Heistartik namanya ini eco fashion jadi memang fashion yang barang-barangnya itu dari hasil daur ulang saya punya adek kelas juga di Jakarta termasuk desainer juga dia sempat kerjasama sama salah satu aksesoris, produsen aksesoris yang aksesorisnya itu diambil dari sampah plastik tapi itu bisa bernilai satu misalnya gelang gitu ya itu ratusan ribu padahal itu dari sampah plastik segitu kreatifnya segitu bervaluenya ide bisnisnya mereka contohnya kayak gitu itu namanya eco-preneur tadi ada yang pertama apa? socio-preneur yang kedua? eco-preneur kita masuk yang ketiga yaitu lifestyle-preneur lifestyle-preneur kita kan bisnis gaya hidup yang berpusat pada topik atau ide yang anda sukai ada yang tau contohnya apa? apa lifestyle-preneur? blogger blogger siapa contohnya kalau di Lampung? ada yang suka follow-follow kulinernya Lampung di Instagram? ada apa aja sih? kalian kalau mau mencari referensi kuliner di Lampung di Instagram bukanya apa? apa? tau nggak? coba searching sekarang di handphone apa sih? kalau mau nyari di Lampung itu kalau mau beli makanan apa ya yang lagi in di Lampung atau khas di Lampung gitu? ada beberapa akun ada beberapa akun yang saya tau banget itu kuliner Lampung sama si Ger Foodies tau kan? follow nggak? nah itu termasuk ke dalam lifestyle-preneur karena dia memberikan informasi tentang kuliner dan dia juga menjadi influencer karena kalau udah masuk ke situ oh terpercaya nih makanannya gitu kan? nah itu termasuk ke dalam lifestyle-preneur mungkin yang lain ya youtuber itu semuanya masuk ke dalam lifestyle-preneur termasuk selebgram ini dia selebgram youtuber oke dan yang terakhir adalah teknopreneur dan digitalpreneur kenapa ini jadi satu? karena teknologi dan digitalisasi itu saling berkaitan ya nah contohnya siapa sih? ini jelas ya kaitannya dengan startup yang kaitannya dengan digital jadi memang konsep perusahaan dengan menggunakan teknologi sebagai kunci utama dalam mengolah produk dan layanannya gitu contohnya yang tadi ada di halaman awal pertama tadi ya ini Kaskus, Andrew Darwis, Ahmad Zaki, Bukalapak, William Tanuwijaya, Tokopedia kemudian Feri Unardi, Treveloka, namanya Feri Unardi, saya lupa Treveloka, Feri Unardi, kemudian Nadiem Makarim, Gojek ini semuanya kaitannya dengan digital dan teknopreneur karena memang semua proses bisnisnya secara digital dan yang terakhir adalah creative planner seseorang yang mulai bisnis dengan menggunakan kreatif dan punya nilai tambah berupa seni atau desain sebagai tolak ukur utamanya beberapa contohnya seperti ini ada yang tahu ini siapa aja? kelihatan lah ya Vidi Aldiano, Alice Norin, Raditya Dika Raditya Dika tuh mulai awalnya kan sebenernya dia sebagai novelist terus dia jadi pemain film terus abis itu dia jadi stand up komedi terus terakhir jadi youtuber youtuber gitu nah dia juga termasuk dalam creative planner ini Andrian Ishak ada yang tahu? mungkin ada yang pernah searching Namast Dining Namast Dining ini restoran di Jakarta yang kalau kita mau makan disana harus pesen seminggu sebelumnya dan belum tentu dapat dan sekali makan itu cuma dapat appetizer terus main course-nya sama dessert-nya dan itu harganya satu juta setengah pernah tahu? kenapa bisa mahal banget dan kenapa orang tetap nyari? karena makanan yang disajikan itu dia olah dengan teknologi maksudnya apa? bentuknya apa rasanya beda misalnya bentuknya batuk nih dia bikin dalam satu piring itu seolah-olah kayak ada taman padahal yang ini jamur, yang ini daging, yang ini apa-apa gitu jadi antara bentuk dengan rasa itu beda kalau kita makan yang nasi rendang yaudah kelihatannya memang nasi rendang gitu tapi kalau ini enggak dia memang dibuat seolah-olah yang dicari sama orang yang dibeli sama orang satu juta setengah itu adalah pengalamannya bukan rasa makanannya tapi tetap enak katanya kalau kalian penasaran coba searching di youtube namanya Namast Dining coba lihat worth it gak sih? duit segitu untuk makan sekali gitu ya kemudian ada Gibran Raka Buming ya Makobar kemudian Denis Adiswara kemudian ada Prasetyo Andi ini adalah contoh-contoh creative trainer nah, dari sekian banyak ada apa aja tadi coba diulang yang pertama? oke, yang kedua? oke, yang ketiga? lifestyle trainer yang keempat? techno and digital trainer oke, yang kelima? nah, ini satu sama lain bisa juga saling berkaitan dia termasuknya techno and digital tapi dia juga termasuk sosio misalnya kayak kitabisa.com dia kan tetap ada platform digitalnya ya kan? walaupun dia juga termasuk dalam social trainer jadi, gak melulu berdiri sendiri setiap jenis ini bisa saling berkaitan gitu ya, fungsinya bisa saling berkaitan nah, dari 5 ini yang paling menarik yang mana sih sebenernya? yang sudah menjadi kehidupan kita tapi itu ternyata bisa menghasilkan uang lifestyle trainer kenapa? karena di masa kita sekarang ini kalau memang kita gak punya modal dari sisi lifestyle trainer kita sudah menjalankan setiap hari dan alangkah enaknya kalau itu bisa menghasilkan penghasilan gitu ya, kita mau lihat video mengenai berapa sih sebenernya uang yang dihasilkan oleh para para selebgram dan para youtuber di luar sana mungkin ada yang udah pernah tau? mau sharing? sekali ngendorse selebgram itu berapa sih tarifnya? sekali posting ada yang tau gak? karena kita ngomongin lifestyle trainer ada yang tau? pernah ngendorse? saya pernah ngendorse minta tolong ngendorse temen saya kebetulan beliau ini adalah mua di Lampung saya minta tolong beliau karena beliau ini adalah istrinya temen saya gitu temen baik saya dia nanya dulu ini barangnya dikasih apa dipinjem? katanya kalau dipinjem ada tarifnya kalau dikasih gak apa-apa gak usah ada tarifnya dan kebetulan saat itu saya ngendorse mainan anak dan harganya lumayan 1,3 1,3 juta ya udah dia gratis aja katanya jadi saya gak sempet nanya pricelessnya dia nah sekarang kita mau lihat selebgram yang ini contohnya kelas dunia contoh selebgram untuk kelas dunia berapa sih sebenernya penghasilan mereka untuk satu kali posting? kalau kayak Syahri ini ada yang tau berapa? tau gak? pernah gak? searching-searching iseng gitu gak pernah Syahri ini tuh infonya gak tau bener gak tau enggak satu kali posting katanya sih katanya itu senilai 100 juta satu kali posting masuk akal gak? tapi tetep ada yang mau loh gitu ya sekarang kita lihat videonya dulu ada 100 juta kok ada 100 juta kok pastinya ya fenomena endorse yang dilakukan oleh para selebgram tadi memang tidak bisa dipandang sebelah mata tentunya pasalnya pundi-pundi yang dihasilkan selebgram dari kegiatan endorse terbilang fantastis berikut adalah para selebgram dunia dengan upah endorse termahal kalau tadi akhirnya sudah dibuat sehingga karena ini satu endorse atau satu produk untuk di-pay disursionnya satu juta bahkan sampai satu milion angka-angka yang akan saya tampilkan present ini jauh lebih banyak dari princess tentunya ini adalah data yang kami dapat dari source-nya adalah koperhq.com yang pertama ada 10 apa ya selanjutnya 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 apa ya 30,7 juta pengikut bayangin aja sekaligus Labuan James dibayar 120 ribu USD atau setara dengan 1 miliar 620 juta rupiah kalau dikalkuasiin kalau dikonflik rupiah kira-kira segitu sama dengan model ini dia model artis di nomor 9 sama 34 juta pengikut followers di instagram sekali nge-post di instagram untuk perbatangnya 120 ribu USD kemudian ini juga model artis penyanyi banyak nih apakah lebih 40,4 juta followers untuk sekali nge-post dibayar 2 68 juta pengikut 68 juta pengikut 250 ribu USD atau sekitar 3,3 miliar rupiah juga kalau dikonflik candle ini juga model 81,7 juta pengikut 370 ribu USD penghasilannya untuk sekali endorse atau apa ya nge-post barang atau produk di akun instagramnya hampir 5M atau sekitar 5,4 miliar rupiah atau sekitar 5,4 miliar rupiah kemudian ada Kim Kardashian 100 juta followers 500 ribu USD dapat untuk sekali nge-post hampir sekitar 6,7 miliar rupiah jeng jeng itu adalah yang pertama siapa ya iya mantan kekasih dari Justin di barang Selena Gomez 122 juta followers di instagram tarifnya untuk sekali endorse atau sekali posting di instagram produk atau barang apapun 7,4 7,4 miliar rupiah ini saking banyak soalnya saya jadi gini nih 590 ribu USD oke tapi pesan barangnya apa barang-barang mewah produk-produk mewah yang berselewaran di akun instagram selebritas-selebritas dunia ini atau juga selebritas Indonesia yang itu hanya apa ya warangnya di produk yang berkelima di media sudah mungkin mereka dapat semuanya atau juga yang sudah memupuk apa ke apa apa istilahnya ya memupuk mereka supaya bisa sampai famous seperti itu baru akhirnya punya pendapatan dari menjadi selebgram gitu nah sekarang kita lihat youtuber youtuber tuh sebenarnya berapa sih gajinya untuk setiap seribu views misalnya disini yang punya channel youtube siapa aja channel youtube yang aktif aktif posting video kamu juga jo berapa udah ininya subscribernya oh gitu yang bareng teman-teman apa kontennya oke nyanyi memang suka nyanyi atau memang sudah lama maksudnya gimana ya apa aktivitasnya dinyanyi dari sisi yang mana iya 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 oh gitu sendiri atau band iya 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 lupa lupa udah dapet penghasilan dari sana udah berapa tuh nah ini praktisinya beneran nih berapa oke gak apa-apa totalnya aja sharing tuh berapa kalau buat aku sendiri kalau buat aku sendiri sekarang berusin 50 ribu per 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 video atau per per video per video oh dia sistem pembayarannya per bulan gitu apa gimana gak oh oke kamu bagian diantara mereka tapi untuk totalnya sendiri kamu gak tau berapa nah ini kamu bisa tau nih gambarannya ternyata satu kali kalau hitungannya seribu tuh segini loh gitu ya untuk yang subscribernya berapa kayak ria ricis tuh berapa sih sebenernya gitu ya nanti kamu bisa tau oh ternyata kalau channel saya tuh seharusnya dapetnya segini gitu nanti dilihat di video ini kenapa saya banyak ngasih contoh yang lifestyle planner karena ini memang kan sekarang trendnya kesana terus teman-teman ini lebih akrab dengan dunia itu dibandingin dengan yang lainnya dari sisi semua ya socio planner eco planner apalagi techno and digital planner mungkin kalau tidak punya ilmu di bidang teknologi ya belum tentu bisa langsung menerapkan tapi kalau lifestyle planner dengan yang ada kita bisa langsung mencoba untuk menjadi ya segala macam bidang yang berkaitan dengan lifestyle planner gitu ya oke berapa penghasilan atau uang yang bisa didapat dari sebuah video di youtube ada beberapa referensi yang mengatakan penghasilan per ribu views namun nyatanya angka itu tidak bisa kita jadikan patokan kenapa? karena jika kita membuat sebuah video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan meski jumlah views sudah mencapai seribu maka angka 1 dolar pun biasanya bisa didapat biasanya pendapatan per seribu views sebagai uber di Indonesia berada jatah 0,3 hingga 0,8 dolar Amerika seperti ini di Indonesia dihargai 0,3 sampai 0,8 dolar Amerika 1 dolar berapa teman-teman? 14 berapa? terakhir 14 ribuan lah ya hampir 15 ribu oke jadi kalau misalnya 0,3 sampai 0,8 ya ambillah 0,5 berarti dianggapnya Indonesia itu per seribu views hanya 7 ribu tapi kita lihat nanti hitungan yang benernya seperti apa angka ini bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi dari negara lain misalnya Amerika Serikat yang menghargai sebesar 1 sampai 7 dolar Amerika tapi mengapa bisa muncul perbedaan harga semua tergantung pada wilayah konten, jenis dan harga iklan serta jumlah subscriber yang diiliki channel seorang jadi banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi pendapatan di Youtube mari kita membuat simulasi kita katakan misalnya 1 video Richies ditonton oleh berapa mas? eee 22 juta wow video Richies ditonton sebesar 22 juta dibagi seribu view oke kita pakai angkat apa kalau menonton saja ya 0,5 22 juta per seribu kali 0,5 dolar Amerika berapa kira-kira 11 ribu US dollar artinya 1 video Richies yang ditonton sebanyak 22 ribu itu akan mendapat 11 ribu dolar berikan atau sekitar kalau kita akan mendapatkan 10 ribu ada deh 110 juta banyak ya mau gak? aku mau tanya deh satu video sebenarnya para Youtubernya tau gak sih cara itu berapa sesungguhnya penghasilan yang anda dapatkan Youtube eee KKI? enggak enggak tahu tau gak? lo tau gak sih kira-kira gue tuh dapatnya berapa ya? eee enggak pernah exactly tau berapa eee tapi do dong how to calculate kalian tahu untuk hitungannya kalau biasanya apa umum itu dari social blade kalau dari social blade ada eee karena kan di tiap negara ada beda kalian tahu social blade gak? kalau youtuber pasti biasanya tahu social blade ini kayak eee apa namanya ya page untuk melihat ranking kita di Youtube di negara Indonesia oh ternyata yang paling tinggi adalah siapa yang paling sering ditonton yang mana gitu viewersnya berapa subscribernya berapa dan lain sebagainya itu namanya social blade sorry iya 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 Nah ini top 250, 250 ya, oke, oh disini juga ada TV lokal teman-teman, ada Indosiar ternyata, ya, Melissa and Arthur ini siapa ya, mungkin channel luar yang banyak ditonton di Indonesia, jadi ini dia, apa, rankingnya berdasarkan channel mana yang paling sering ditonton, ya, Indosiar, ya, ya, Sinetron Azab dan Dangdut itu masih sangat familiar di penonton Indonesia, ya, ternyata, memang seperti itu, rating dan share-nya paling tinggi, apalagi kalau udah di prime time-nya TV jam 6 sore sampai jam 10 malam, rating dan share-nya tinggi adalah yang di Indosiar, ya, pada jam segitu isinya apa? Dangdut ya, bener ya, ya, oke, kemudian ada Melissa and Arthur, ada Trans 7, Trans TV, Zuni and Family, ini Nastya, Nastya, ini konten anak-anak, Baby Bass juga kartun anak-anak, terus Trum Trum Indonesia, RCTI, SCTV, RCTI-nya khusus layar drama Indonesia, ya, Sine, Sinetron, oke, Kompas TV, Tribun News, Jessica Jane, Raya Brother, nah, Jess No Limit loh, nomor 15, disini yang suka main game, coba-coba deh, coba-coba dibuat Youtubenya, terus langsung, nah, siapa namanya? Refin? Refin udah bikin channel Youtube? kenapa? karena tidak konsisten aja ya, coba kamu bikin sendiri, Vin, siapa tau bisa jadi kayak Jess No Limit-nya, disini gitu kan, ya, coba nanti, Karena memang kalau kita punya sesuatu yang bisa kita share di Youtube Terus menghasilkan kan enak banget Kemudian ini kerajinan 5 menit Apa? 5 minutes craft itu lah Kemudian Sorry ada iklan Miaw Apa sih bacanya nih? Gamers ini juga miaw 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 out Kenapa namanya miaw Kemudian MNC TV Mbak Impaula Ternyata Mbak Impaula ini banyak juga yang nonton Saya pikir masih kalah dibandingin Rans Entertainment Ternyata enggak Terus 1,2,3 challenge Frost Diamond game juga ya Let's Play Family Ricis Ricis nomor 23 Habis Ricis baru Rans Entertainment Terus baru Atta Halilintar Mana nih tadi Nih Atta Halilintar itu nomor 25 Dulu kayaknya nomor 1 ya Udah turun ternyata Terus The Hermansyah Kenapa bisa sebelahan ini dua orang ini ya Kemudian 1,2,3 go Indonesian Shopee Indonesia CNN Dari tadi yang sekian banyak ini Yang channelnya untuk berita Bisa dihitung pake jari ya Tribun News CNN Yang lainnya kontennya konten apa sih? Konten game Hiburan keluarga gitu Dan lain sebagainya Bahkan yang ini kan kayak cuman Memperlihatkan kehidupan sehari-hari Dari sisi Selebritasnya Kemudian ada Official iNews Wuhu Indonesia Kalian ada yang mau dilihat siapa? Kalian subscribe akun siapa gitu? Siapa? Tulisannya? Deddy Kogusye Deddy Kogusye nomor 64 Kalau gak salah Eh 40 Tuh Deddy Kogusye Nomor 40 Kalau saya tuh seneng nonton Jerome Pauline Ya Jerome tuh lucu banget sih Dia nomor berapa kita lihat Eh nihonggo mantapu ya namanya nihonggo Nah 164 Lumayan ya Nah itu semua Apa namanya Youtube-youtube channel Sampai dengan yang 250 terbesar Yang sering ditonton di Indonesia Gitu Oke Gambarannya seperti itu Kira-kira kalian Akan mengambil peluang ini Atau enggak? Jovita udah ngambil nih Revin ntar lagi Ngelanjutin channel Youtube-nya ya Oke? Oke gak? Hah? Susah Kenapa? Oh gitu Biasanya yang editnya pake apa? Laptop juga Iya Aplikasinya Kain Master Kain Master Kain Master kan simpel sebenernya Magernya itu Magernya itu kadangnya Itu yang susah Ya Diri kita tuh musuhnya sebenernya diri kita sendiri Alias malesnya diri kita sendiri itu Jangan-jangan males lah Mungkin temen-temen yang lain ada yang hobi masak Bikin aja konten masak Gitu misalnya Ada yang hobi naik sepeda Bikin aja konten lagi Ngurusin sepedanya Atau lain sebagainya Atau apa ya Konten yang kita bisa buat Yang kaitannya sama corona Mungkin Dari sisi kehidupan kita sehari-hari Yang bisa orang lain tonton Dan itu mendapatkan Misalnya gini Niat kita awal itu Untuk bisa memberikan informasi Untuk orang lain Jangan langsung mikirin profit Akan lama nyampainya Kalau langsung mikirin profit Kalau kita Niatnya untuk Menginfluensi Dengan memberikan informasi Kepada orang lain Tanpa mengharapkan apapun Nanti akan Tidak Tidak dirasa akan datang sendiri Gitu Oke Sampai disini Ada pertanyaan atau enggak Mengenai jenis-jenis entrepreneur Bagaimana mendapatkan ide bisnis Ada Ada kah Nggak ada Kalau nggak ada Jangan lupa tugasnya dikerjakan Nanti coba dicek Udah baca Udah ya Dikerjakan maksimal hari Jumat Nanti saya nilai Sama tim yang lain Dosen-dosen yang lain Oke Gitu aja Untuk hari ini Kita ketemu lagi minggu depan Nah gini Minggu depan itu Kayaknya akan ada workshop dosen Teman-teman Jadi kebetulan mungkin semua dosen akan hadir di sana selama sehari yang penuh Jadi Sepertinya kami akan membuat video mengajar aja Supaya kalian bisa online di rumah Selain itu kemarin sempat sama UBL Pro kita udah bikin podcast Sama salah satu entrepreneur alumni Yang merupakan alumni dari UBL Nggak tahu apakah udah di-share apa belum? Hmm? Belum Belum Udah di-edit? Udah selesai? Udah Nah mungkin itu akan di-share mungkin hari Jumat kali ya Karena sebenarnya untuk talk show dan podcast itu waktunya hari Jumat Nanti akan di-share sama teman-teman secara online Gitu aja ya Terima kasih untuk hari ini Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Jangan lupa dikerjakan tugasnya Kita ketemu lagi minggu depan Atau baik online maupun offline Kita nanti akan infokan berikutnya Ya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih